Intro Pada suatu hari Di dalam sebuah hutan cuacanya sangat panas sekali Hutan itu adalah rumah bagi seekor gagak, tikus, burung hantu, dan ular Tempat tinggal mereka seakan terbakar Gagak merasa sangat keharusan Gagak pun terbang, terbang tinggi sekali Tiba-tiba saat dia terbang di tengah perjalanan Dia melihat ada sebuah kendi yang berhenti air Si gagak pun langsung turun mendekati kendi itu Pak, gagak, apa itu? Aku menemukan air tersebut ini di dalam kendi Gagak pun mencoba meminum air yang ada di dalam kendi itu Namun ternyata paru gagak tidak bisa masuk ke dalam hal kendi Karena parunya terlalu pendek Ketika gagak sedang kebingungan memikirkan bagaimana caranya Supaya dia bisa minum Datanglah seekor tikus yang tinggal tidak jauh dari tempat kendi tersebut berada Si tikus ternyata juga ingin minum Hei, Gagak Apa yang kamu di situ? Kamu itu kelihatan seperti hal yang kebingungan Mas, mas Aku sedang mencari cara Gimana agar bisa minum? Karena paru aku yang terlalu pendek ini tikus Tapi paru aku yang dosor Jadi aku tidak bisa mengambil air yang di dalam kendi ini Hei, Gagak Tak apa bisa aku minum? Sini-sini lihat aku dong Aku itu bisa memancar Jadi aku dengan mudah bisa ambil minum di dalam sini Hei, Gagak Tikus pun beranjak pergi Gagak terlihat semakin sedih Dan tak lama kemudian Ada seekor burung hantu dan ular yang datang bersamaan Mereka juga sedang mencari air Karena sedang kehausan Bersirah Akhirnya sampai juga kita Suatnya sangat panas sekali ya ular Iya, panas sekali ternyata Burung hantu dan ular Heran melihat Gagak yang sedang kebingungan Gagak, kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu tidak ingin seperti tadi? Kamu ke sini untuk minggu, kan? Iya, Gagak, tak baik kamu diam saja Aku tidak bisa minum dan mengambil air itu Karena paruhku terlalu pendek dan padanku bersor Burung hantu dan ular pun tertawa terbahak-bahak sambil mengejar Makanya jangan jadi gagak Kudangannya pendek, kakinya pendek Bagakmu bersor pula Hehehe, kasih diam ikan Gagak Burung hantu dan ular pun terus tertawa mengejek Gagak bersama-sama Sambil minum di depan Gagak yang kehausan Lalu mereka pergi meninggalkan Gagak dalam kesedihan Hehehe, semangat Ya kenapa? Apa selainnya kau? Aku punya par pendek. Punya kami yang pendek, badannya bosan. Aku juga ciptaan Allah, kan? Bukannya kita harus saling menyayangi seseorang mau hidupnya. Seperti hadis, apa itu teman-teman? Irhama. Irhama, Filardi, Yarhamka, Manfis, Samai. Iya, itu. Terima kasih teman-teman. Artinya, siapa yang menyayangi segala sesuatu di bumi, maka akan disayangi semua makhluk yang ada di langit. Sudah, aku harus mencari cara supaya aku bisa minum. Gagak pun berpikir, tengok kanan, tengok kiri. Dan akhirnya, Gagak mendapatkan ide untuk memasukkan beberapa batu ke dalam kendi. Gagak pun mencari batu satu persatu. Saat di tengah jalan, tiba-tiba Gagak melihat ular yang terperangkap di jaring manusia. Gagak! Gagak! Tolong aku! Gagak! Aku terperangkap di jaring ini! Aku tidak bisa keluar! Gagak! Ah, akhir! Tunggu! Tunggu sebentar! Aku akan memolong kamu! Tunggu! Gagak pun mendekati ular dan mencakar-cakar jaring tersebut hingga rusak. Akhirnya, ular pun berhasil terbebas dari perangkap jaring. Terima kasih banyak ya, Gagak. Sudah menolongku. Sama saya sama ular. Kita kan memang seharusnya saling menolongmu. Ya, Gagak. Tapi, kamu sedang apa di sini? Aku suka mencari batu untuk mencari batu ini. Kalau begitu, aku akan mencari batunya ya. Iya. Oke, terima kasih, ular. Gagak dan ular bersama-sama mencari batu. Tak jauh setelah berjalan, mereka melihat burung hantu yang tampak bingung. Hai, Burtu. Sedang apa kamu? Haa, Burtu. Apaan Burtu? Burung hantu. Uu, 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 uu. Aku Burtu, burung hantu. Haa, ya, ya, ya. Itu tikus bersangkut ranting yang ada di atas pohon. Tapi, aku tidak bisa menemukan dirian. Gagak pun terbang bersama burung hantu ke atas pohon untuk menolong tikus yang nyansang di atas pohon. Dikus pun selamat di bawah turun. Wah, terima kasih banyak, Gagak. Maafkan aku, tadi sudah mengejengmu. Maafkan aku juga, ya, Gagak. Uu, 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 uu. Tadi juga tidak menolongmu. Haa, haa. Iya, tidak apa-apa, teman-teman. Aku tidak sudah, aku maafkanmu tadi. Teman-teman, kita membantu Gagak yuk untuk mencari batu. Oke, ada teman-teman. Halo. Halo, ada batunya. Akhirnya, burung hantu, tikus, dan ular ikut serta membantu Gagak mencari batu. Ayo kerja, mari kita kerja. Cari batu, masukkan air. Setelah mendapat batu yang cukup banyak, usaha mereka pun berbuah manis. Air di dalam kandit tersebut, lahan-lahan, naik ke permukaan. Lihat, teman-teman, airnya sudah mulai naik. Aku datang lagi. Ayah, terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Gagak, burung hantu, tikus, dan ular akhirnya bermain bersama-sama dan mereka menjadi sahabat selamanya. Jadi, kita tidak boleh sombol dan meremehkan orang lain hanya karena kita berpikir kita memiliki kemampuan yang lebih dari mereka. Artinya, janganlah menghina orang yang lebih rendah darimu karena segala sesuatu memiliki kelebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Sudah menyaksikan drama Gagak yang baik hati. Terima kasih, teman-teman.